Intro Sebelum saya memulainya, video ini disponsori oleh Summoner Night Dragon Blaze, sebuah game RPG yang dimalu bakalan dimanjakan dengan grafis kualitas tinggi, yang tidak ada lagi tuh kata-kata 8-bit. Apalagi dengan ukuran file yang menurut gue itu sangat-sangat kecil guys, yaitu di sekitar 100MB lah, ditambah efek suara yang benar-benar kalian bisa merasakan pengalaman yang lebih mendalam jika kalian menggunakan headset. Di dalam game ini tuh ada beberapa keseruan yang bakalan kalian dapatkan, seperti bermain dengan teman alias party gitu guys, kencan dengan player lain, dan bahkan lo bisa menikah. Dan kalian juga bisa bangun guild bersama-sama dengan teman-teman kalian. Dah pokoknya ini game itu seru banget guys, apalagi nih kalau kalian yang sering menonton anime tuh yang bertema game-game RPG gitu, seperti SAO. Dan ya ini bisa jadi referensi game kalian, jika kalian ingin merasakan sebuah RPG fantasi. Kalian bisa download gratis di Play Store buat pengguna Android, linknya ada di deskripsi video. Hey guys, dengan saya Zulin Dugro, seperti di judul video kali ini, saya akan merekomendasikan anime-anime di mana karakter utama bisa dibilang, ya adalah makhluk setengah manusia atau setengah monster jadi-jadian, yang lumayan overpower. Ya kagak semuanya itu overpower sih, cuma pengen aja pakai embel-embel overpower. Nah, apa saja anime-anime tersebut? Tanpa pesa-pesa sih, yuk langsung aja kita ke list yang pertama. Toa Nukuon Sebenernya, ini adalah anime yang memiliki 6 episode doang guys, tetapi setiap episodenya itu adalah anime movie, yang berarti lu nonton 1 episode itu sama dengan 2 episode sekaligus guys. Fokus cerita kepada seorang pemuda yang memiliki kemampuan yang luar biasa, yang disalurkan ke dalam bentuk yang dikenal dengan Insania. Nah, mereka kelompok anak-anak yang memiliki sebuah kekuatan hidup bersama guys, dibawah perlindungan dari sebuah organisasi yang dikenal dengan nama Kustos, sebuah kelompok yang berniat memusnahkan orang-orang berkekuatan tinggi, sebelum mereka dalam kutip orang-orang berkekuatan tersebut, dapat menginfeksi dan menghancurkan umat manusia. Pada awalnya, kalian mungkin bakalan mikir di otak kalian, kalau anime ini agak mirip dengan seri X-Men dari Marvel. Seperti adanya kelompok berkemampuan khusus gitu, atau berkemampuan tinggi, dan mutasi kekuatan super yang diburu oleh beberapa masyarakat. Tetapi, semua itu salah guys, Toa Nukuon dan X-Men dari Marvel itu berbeda jauh guys, Dari konsepnya maupun dari karakter-karakternya itu berbeda jauh guys. Kotetsu Jo no Kabaneri Sebenernya, banyak sekali yang menganggap anime ini jalan ceritanya itu sangat membosankan. Gue rasa ya emang gitu guys, apalagi di endingnya itu bener-bener kagak jelas. Sama rasanya kayak lu makan jeruk, tetapi kebablasan makan biji sama kulitnya, sambil keselak. Ya endingnya pahit anjir. Untung aja lu gak sampe mati nonton anime ini. Memang anime ini pertamanya itu menuai banyak pujian di awal-awal penayangannya. Anime tersebut memiliki cerita yang menjanjikan, yang didukung oleh gaya animasi dan kualitas, bahkan ceritanya yang bisa dibilang mirip dengan Shinki no Kyojin. Makanya, makan jeruk dibuang bijinya sama kulitnya, jadikan enak gitu kalau nonton. Konsep utamanya itu mirip banget dengan Shinki no Kyojin, dimana manusia membuat dinding untuk pemukiman agar terhindar dari serangan monster yang bernama Kabane. Dan di awal ceritanya itu mirip banget, dindingnya itu jebol, terus karakter utamanya kegigit Kabane, habis itu jadi manusia setengah Kabane, dikira monster oleh para penduduk, dan akhirnya jadi alat utama umat manusia untuk melawan Kabane. Gitu aja terus sampe Erwin berenkarnasi menjadi Kabane. Gua kurang demen sebenernya anime-anime yang bisa dibilang itu mirip ceritanya dengan anime sebelah, atau ya pelakiat lah dalam kurung. Emang kagak ada ide yang lain gitu bikin anime? Di Greyman, menceritakan dimana dunia terdapat selomok manusia yang tergabung dalam sebuah organisasi, yang disebut dengan Kuro no Kyo Dai. Nah, para anggotanya ini berisi eksorsis atau pembahas misetan gitu. Dan diceritakan juga sang tokoh utama adalah anak berusia 15 tahun, bernama Alan Walker. Bukan Alan Walker ya, itu beda lagi guys, kebanyakan nonton DJ Taik. Alan Walker adalah seorang eksorsis di usianya yang masih remaja. Alan memutuskan untuk bergabung adalah karena perintah dari sang guru spiritual, yaitu Eang Cross. Cross ini adalah salah satu jenderal tertinggi di Kyo Dai. Alan pun ini ya menyetujui permintaan dari gurunya, namun itu bukanlah faktor utama Alan menjadi eksorsis. Alan bergabung karena Alan ini pernah membuat ayah angkatnya itu menjadi Akuma. Emang anak durhaka nih bocah? Akuma itu adalah sejenis iblis yang tercipta dari jiwa atau roh manusia gitu. Akuma terbuat dari jiwa manusia yang telah meninggal. Bang, kok bisa bang? Ya lu nonton anime-nya lah ya. Masa suruh gua jelasin mulu? Jelasin bang, daripada action lu turun? Hah? Diceritakan bahwa di dalam anime ini, Akuma diciptakan oleh seorang dengan sebutan Senen Hakusaku. Senen Hakusaku ini datang kepada orang yang sedang merasa kehilangan karena orang yang dia cintai itu telah meninggal. Nah disinilah ada celah Senen untuk mengedut Tensei seseorang menjadi Akuma gitu. Jadi Senen ini datang menghampiri orang yang sedang bersedih atau berduka cita. Lalu si Biang Kerok ini memberikan sebuah penawaran atau permintaan pada orang yang sedang dilanda sedih itu. Yaitu sang Biang Kerok ini menghasut orang yang sedang bersedih untuk memanggil nama orang yang telah mati. Dengan begitu orang yang telah mati akan bangkit kembali guys. Namun ya udah nonton sendirilah ya. Bono amat action gua turun. Nuraryon no Mago Ada seekor, gua sebut seekor karena dia itu setengah manusia, setengah makhluk halus. Iya itulah. Bernama Nurariko atau bisa kalian sebut dengan manusia jadi-jadian. Dia ini menjadi manusia hanya saat siang hari. Namun ketika malam hari, tiba-tiba si Riko ini berubah menjadi siluman guys. Hayo, siapa yang disini tuh namanya Riko? Dasar siluman Wibulu. Riko disini tuh hidup bersama kakeknya yang merupakan pemimpin dari siluman Klanura. Sebenernya, Riko ini ya bisa dibilang kagak bersyukur lah. Dan selalu saja gitu berusaha untuk lari dari tahdinnya sebagai seorang siluman. Namun karena kakeknya ini sangat menginginkan Riko ini menjadi sandai me atau pemimpin ketiga. Klanura yang simpelnya itu menjadi raja siluman. Riko berbeda dengan siluman lainnya karena dia ini sangat menyukai manusia. Dan seringkali itu menolong para manusia dari serangan siluman lainnya. Namun takdirnya sebagai seorang penerus pemimpin Klanura, mengharuskan dia ini membentuk sebuah aliansi siluman yang kuat dan banyak nih. Sembari menjaga kerukunan antara ningen dan siluman guys. Kiseizu sei no kakuretsu Setengah titan? Ah, biasa. Setengah zombie? Ah, udah biasa. Setengah vampir? Apalagi? Ini mah nolep yang kagak mau kena sinar matahari, taik. Setengah cacing? Wow, ini nih yang anti-main streaming guys. Ada seorang anak nolep yang berusia 17 tahun baru bikin KTP tapi malah nama KTPnya salah guys. Dia tinggal bersama ibu dan ayahnya di lingkungan yang tenang di wilayah Tokyo. Suatu malam ada makhluk seperti cacing, disebut dengan parasit, menyerang bumi guys. Nah, cacing-cacing kampret ini mengambil alih otak manusia dan masuk melalui telinga lah, pantat lah, lubang buaya lah, hidung lah, atau udel lah. Nah, si karakter utama ini dirasuki parasit dan mencoba untuk merangkak ke telinga si karakter utama yang sedang tidur. Tapi sayangnya si cacing ini gagal guys karena dia memakai headphone. Akhirnya, makhluk yang mirip cacing ini merasuki tubuh si karakter utama ini dengan menggali ke dalam tubuh lengan kanan si karakter utama. Karena si main karakter ini menggagalkan aksi dari si makhluk mirip cacing ini dan akhirnya dia cuma mengambil alih tangan kanannya doang. Dan akhirnya karakter utama ini mengadaptasi cacing tersebut dengan nama Migi guys. Sekaligus, dia juga yang membantu karakter utama menjadi seorang yang cupu, jadi badas guys. Dan membahasmi makhluk-makhluk cacing yang ada di wilayahnya tersebut. Jadi kalian bisa sebut ini adalah cacing men guys, pahlawan dengan kekuatan cacing. Kyokai no Kanata Gue kira Kyoto animasi kagak bisa bikin anime action. Ternyata setelah menonton anime ini sama Musaigen Phantom, gue merasa spesies kita ini diambang kepunahan guys. Karena lihat animasinya cuk, berapa biayanya coba buat bikin anime yang seperti ini guys. Sementara kita cuma modal kuota, itu aja pahlawan kalian masih download yang resolusi 144p, kan ngenes. Kyokai no Kanata bercerita tentang seorang siswa SMA yang bernama Akihito Kanbara. Akihito ini bertemu dengan seorang perempuan berkacamata di atap sekolah guys. Kemudian Akihito ini berpikir di dalam hatinya, Perempuan ini bosen hidup apa ya? Mau bunuh diri? Boro amat lah. Eh jangan, dia waifu goa. Namun yang terjadi sangat mengejutkan guys. Perempuan itu langsung loncat membunuh Akihito dan menusuknya dengan pedang. Jangan sangka kalau mereka itu main pedang-pedangan. Lu kira piku anjir. Ternyata cewek tersebut itu memiliki kekuatan iblis guys, yang dapat mengendalikan darahnya untuk bertarung. Hanya dia yang masih hidup dan ditugaskan untuk membunuh Akihito Kanbara. Pertemuan awal mereka adalah di atap sekolah dan mulai itu, si cewek ini selalu menusuk dan mencoba membunuh Akihito dengan kekuatannya. Sebenarnya karakter utamanya ini adalah manusia setengah yomu yang abadi guys. Berulang kali tuh si waifu goa ini yang ke-69 mencoba membunuh Akihito, yang ternyata dia itu akan sembuh kembali guys. Walaupun dia ini tidak akan mati gitu atau abadi, dia ini tetap akan merasakan rasa sakit dari luka-luka yang dihasilkan guys. Ya bayangin aja lu, lu ditusuk dengan pedang ya walaupun kagak mati, tetap bakalan sakit guys. Apalagi kalau bagian otong, peh, sakitnya bakalan tujuh keturunan tuh, mampus kagak. Shin My Monotestamen Kalau judul anime ini diartikan ke Indonesia, artinya bakalan menjadi, mari kita tunggu dan lihat. Apanya coba yang ditunggu dan lihat? Si Mio dan Basara masuk ke Bang Bros, ha? Shin My Monotestamen ini bercerita tentang siswa SMA, yang bernama Tojo Basara, yang tiba-tiba saja dikejutkan oleh kedua adik tirinya, yang bernama Mio dan Maria. Ah, kampret, sok terkejut lu, padahal lu seneng kan? Tetapi, sesungguhnya mereka adalah iblis wanita guys. Untung aja nih ya, si Basara ini tidak menandatangani kontrak antara budak dan majikan dengan Mio guys. Tetapi malah kebalikannya guys, si Mio ini malah menjadi budak Basara. Bagaimanakah perjuangan Basara menghadapi masalah ini? Hmm, masalah apa tai? Kagak ada masalahnya. Lu cuma suruh grepe-grepe adik semok lu kan? Hah, gitu jadi masalah. Kampret emang. Tokyo Ghoul. Gua rasa ini adalah anime edukasi untuk mengajarkan puasa dengan baik. Lu bayangin aja, lu nonton anime ini kagak bakalan mau makan cu. Orang karakter utamanya aja kagak pernah makan kan? Setting tempat cerita di dalam anime ini berada di Tokyo guys. Orang yang baru denger judul anime ini aja udah tau kalau ini ada di Tokyo. Lama-lama gua sumbelin sandal si adminnya ini. Di Tokyo ini banyak sekali terjadi pembunuhan misterius yang diduga disebabkan oleh makhluk pemakan manusia disebut dengan Ghoul. Nah, Ghoul ini ada nyasar satu di Indonesia guys, yaitu Sumanto. Terlebih lagi, Ghoul-Ghoul yang menyebabkan keributan di Tokyo ini tidak diketahui identitasnya sama sekali. Kecuali di Indonesia, identitasnya itu ya Sumanto. Suatu hari kaneki ini bertemu dengan gadis pujaannya yang bernama Rize. Tanpa diduga-duga, kaneki ini berhasil mengajak gadis tersebut untuk kencan guys. Dan mengingat bahwa mereka itu memiliki hobi yang bisa dibilang sama. Yaitu membaca novel yaoi. Mampus kagak. Eh, malang sekali sih nasib karakter utama ini. Ngenes cukup. Cekanya tersebut adalah seorang Ghoul. Dan akhirnya dia dimakan oleh pacarnya tersebut. Dan tamat. Udah, ngapain juga gua jelasin. Kalian pasti udah tau. Nah itulah anime-anime dengan karakter utama yang merupakan seorang monster jadi-jadian atau setengah manusia gitu. Manakah anime yang paling kalian favoritin? Tulis ya di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya Tobat Nekopi undur diri, sampai jumpa di next episode. Sub indo by broth3rmax